Halo people, jumpa lagi di kelas online Sistem Digital. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat Carnot Map. So, sebelum kita lanjut, tombol subscribe-nya diklik dulu ya. Carnot Map, atau yang sering disebut juga Key Map, adalah sebuah tool grafis yang digunakan untuk menyederhanakan notasi logika. Teknik pemetaan ini menjadi alternatif metode penyederhanaan selain menggunakan teorema boolean. Carnot Map dapat digunakan untuk menyederhanakan notasi logika dengan 5-6 nilai masukan. Namun jumlah ideal masukan yang akan dibahas dalam materi ini hanya sampai 4 variabel masukan saja. Carnot Map menggambarkan relasi atau hubungan antara nilai masukan dengan keluaran. Variabel masukan dituliskan pada label baris dan kolom. Sedangkan nilai keluaran diisikan pada sel yang menjadi persilangan variabel nilai masukan yang sesuai. Sebagai contoh, perhatikan contoh penggambaran Carnot Map berikut berdasarkan tabel kebenarannya. Pada contoh pertama, terdapat dua variabel masukan yaitu A dan B. Berdasarkan tabel kebenaran tersebut, kita dapat menuliskan notasi yang didapatkan dengan melihat nilai keluaran yang bernilai 1. Yaitu pada nilai masukan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Atau pada nilai masukan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Maka, notasi bolehan yang diperoleh dari tabel kebenaran ini adalah NOT A AND NOT B OR A AND B Dari notasi inilah, kita akan menggambarkan Carnot Map. Langkah pertama adalah menuliskan variabel masukan A pada label baris dan variabel masukan B pada label kolom. Variabel masukan A dan B memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1. Maka, pada label baris di sisi kiri, dituliskan label NOT A dan A. Sedangkan pada label kolom di atas, dituliskan label NOT B dan B. Jika label variabel masukan telah dituliskan, saatnya menuliskan nilai keluaran. Nilai keluaran dituliskan pada sel yang menjadi persilangan nilai masukannya. Pada nilai masukan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, nilai keluarannya adalah 1. Maka, kita akan menuliskan nilai 1 pada sel yang menjadi persilangan variabel masukan NOT A dan NOT B. Demikian halnya pada nilai masukan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, di mana nilai keluarannya adalah 1. Maka, kita akan menuliskan nilai 1 pada sel yang menjadi persilangan variabel masukan A dan B. Sedangkan, sisanya akan diberi nilai 0, sesuai dengan kondisi keluaran yang telah diketahui dari tabel kebenaran. Nah, sudah tahu kan cara menggabarkan peta karnot? Contoh kedua, terdapat 3 variabel masukan, yaitu A, D, dan C. Berdasarkan tabel kebenaran tersebut, kita dapat menuliskan notasi yang didapatkan dengan melihat nilai keluaran yang bernilai 1, yaitu pada nilai masukan A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Atau pada nilai masukan A sama dengan 0, D sama dengan 0, dan C sama dengan 1. Atau pada nilai masukan A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Atau pada nilai masukan A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Maka, notasi bolehan yang diperoleh dari tabel kebenaran ini adalah Dari notasi inilah, kita akan menggambarkan peta karnot map seperti pada contoh sebelumnya. Pada label baris, dituliskan 4 kemungkinan variabel masukan A dan B, yaitu not A and not B, not A and B, A and B, dan A and not B. Perhatikan bahwa perubahan yang terjadi hanya boleh pada 1 bit atau 1 variable saja. Sedangkan pada label kolom dituliskan 2 kemungkinan variabel masukan C, yaitu not C dan juga C. Kita akan berfokus pada keluaran yang memiliki nilai 1, maka kita akan menuliskan nilai 1 pada sel yang menjadi persilangan baris not A and not B dengan kolom not C. Kemudian, baris not A and not B dengan kolom not C, kemudian baris not A and B dengan kolom not C, dan baris not A and B dengan kolom not C. Selain keempat kondisi ini, maka akan diberi nilai 0, sesuai dengan kondisi keluaran yang telah diketahui dari tabel kebenaran. So, sudah makin paham kan? Yuk, cobain juga untuk 4 variable masukan. Contoh ketiga, terdapat 4 variable masukan yaitu A, B, C, dan D. Berdasarkan tabel kebenaran tersebut, kita dapat menuliskan notasi yang didapatkan dengan melihat nilai keluaran yang bernilai 1, yaitu pada nilai masukan A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Atau, nilai masukan A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Atau, nilai masukan A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Atau, nilai masukan A sama dengan 0, atau nilai masukan A sama dengan 1, A sama dengan 0, dan D sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Maka, notasi bolehan yang diperoleh dari tabel kebenaran ini adalah Not A and not B and not C and D Or, not A and B and not C and D Or, A and B and not C and D Or, A and B and C and D Dari notasi inilah, kita dapat menggambarkan karnat map seperti pada dua contoh sebelumnya Pada label baris dituliskan 4 kemungkinan variable masukan A dan B Yaitu not A and not B, not A and B, A and B, dan A and not B Sedangkan pada label kolom dipuliskan 4 kemungkinan variable masukan C dan D Yaitu, not C and not D, not C and D, not C and D, C and D, dan C and not D Kita akan berfokus pada keluaran yang memiliki nilai 1 Maka, kita akan menuliskan nilai 1 pada sel yang menjadi persilangan baris not A and not B dengan kolom not C and D Kemudian, baris not A and B dengan kolom not C and D Kemudian, baris A and B dengan kolom not C and D Dan, baris A and B dengan kolom C and D Selain keempat kondisi ini, maka akan diberi nilai 0 Sesuai dengan kondisi keluaran yang telah diketahui dari tabel kebenaran Demikianlah cara membuat karnat map berdasarkan tabel kebenaran dan notasi logikanya Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat Tunggu kelanjutan video ini ya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video setelah channel ini So, see you Terima kasih sudah menonton!